Ada request dari musisi band Elemen ini, Femms, Didi Riyadi. Emangnya mau dibikinin masakan apa sih? Saya Didi Riyadi, hai tim ragam Indonesia. Saya lagi pengen makan soto betawi. Tolong bikinin ya. Wah-wah, ternyata Bang Didi suka makanan soto betawi ya. Kita kasih deh soto betawi yang legendaris di sini. Namanya soto betawi Haji Ma'ruf. Katanya sih kuliner ini sudah ada sebelum Indonesia Merdeka, Femms. Bapak Haji Ma'ruf bin Said adalah pelacik bumbu soto betawi yang terkenal memiliki cita rasa yang khas. Ia mendapatkan resepnya dari orang tuanya yang asli betawi. Diperkirakan, Femms, nama soto betawi lahir sekitar tahun 70-an. Li Bun Po adalah orang yang pertama kali mempopulerkan hidangan ini. Makanan ini juga gak lepas dari pengaruh orang Tionghoa yang menetap di Jakarta. Nama soto berasal dari kata caudo, yang artinya makanan berkuah rempah. Isinya jeruan dan daging sapi. Sedangkan bumbu rempah yang dipakai mendapatkan pengaruh dari India. Jadi soto betawi bisa dibilang makanan hasil pecampuran tiga budaya. Ada Tionghoa, India, dan Betawi. Kalau mau yang segar, bisa pesen kuah bening. Kuah yang kuat rempah bisa bikin tubuh hangat. Cocok loh dikonsumsi ketika lagi gak enak badan. Untuk kuah santan, biasanya lebih gurih dan sedap. Apalagi dengan isian jeruan. Beuh, nafsu makan dijamin bertambah. Gak cuma soto, disini juga ada sate kambing loh. Tekstur dagingnya empuk banget. Jenis bumbu sate yang dipilih ada kecap atau kacang. Dua-duanya enak kok.